Kisah driver ojol kepergok menangis sesenggukan di jalan, motornya rusak saat cari nafkah. Kisah pilu seorang driver ojek online, ojol, kepergok menangis di pinggir jalan karena motor rusak. Pemilik akun bernama Jessica Tamrin mengaku kejadian itu saat ia tengah berbagi rezeki di hari Jumat. Saat itu, aalnya ia membagikan kerupuk terlebih dulu dan langsung bergegas pulang. Namun saat di perjalanan Jessica mengaku ada rasa ingin kembali menemui driver ojol tersebut. Driver ojol itu terlihat sedang duduk di pinggir jalan dekat sepeda motor yang biasa dipakainya untuk mencari nafkah. Saat menemui driver ojol itu, pemilik akun menanyakan soal hari ini kemudian memberikan uang. Saat driver ojol menjawab pertanyaan, Jessica langsung memberianya sejumlah uang. Driver ojol pun sontak menangis pilu saat menerima uang pemberian dari Jessica. Nangisnya semakin pecah saat ditanya oleh Jessica. Ternyata, ia menangis karena terharu mendapatkan rezeki saat sepeda motornya rusak. Tangis driver ojol pecah begitu saja, bahkan ia terdengar sesenggukan. Ia pun mencoba menahan tangisnya dan menghapus air matanya. Driver ojol itu mengatakan motornya rusak lantaran usianya sudah lama sehingga kini turun mesin. Ia begitu sedih saat motornya tidak bisa digunakan lagi karena itu sumber utama mencari nafkah. Driver ojol yang tidak diketahui namanya itu mengaku sempat mencari pinjaman kepada temannya. Jessica pun memberikan sejumlah uang untuk membantu driver ojol itu memperbaiki motornya. Sontak saja, driver ojol itu kembali menangis. Tangisnya semakin kencang ketika mendapatkan rezeki yang tidak terduga itu. Driver ojol itu pun sangat berterima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh Jessica.